Intro Shalom, selamat pagi bagi kita semua Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 3 Desember 2022 Kita bersyukur bahwa di pagi ini kita masih mulai dibangunkan dengan tubuh yang keberkatan Sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita masing-masing Mari kita luangkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan sebagian kecil dari penyemuan Tuhan Sebelumnya itu, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan kita berdoa Bapak di sorga, kami bersyukur bahwa di pagi yang indah ini Kami masih boleh diberikan nafas kehidupan yang baru Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami pada malam tadi Sebelum kami mulai aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing Tuhan Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil akan kebenaran firmanmu Penuhi hati kami dengan rohmu agar kami boleh dimampukan, mengerti, dan memahami akan firmanmu Ini doa kami Tuhan, Haleluya, Amin Pembacaan kita pagi hari ini terambil dalam Yohanes 1 ayat 19-28 Firman Tuhan berbunyi demikian Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lewi kepadanya Untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan misias Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia Dan ia menjawab bukan Engkau kan Nabi yang akan datang Dan ia menjawab bukan Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang memutus kami Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah seorang orang yang berseru-seru di Padanggurun Juruskanlah jalan Tuhan Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Dan diantara orang-orang yang diutus itu Ada beberapa orang parisi Mereka bertanya kepadanya Katanya Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan misias Bukan Elia Dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka Katanya Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Hal itu terjadi di betanya yang diseberang sungai Yordan Dimana Yohanes membaptis Amin firman Tuhan Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Bukan untuk mencari nama Atau dalam bahasa Toraya Tangia Sanga Nedaka Ada ungkapan yang mengatakan kesempatan dalam kesempitan Artinya Terkadang kita memanfaatkan kesempatan yang ada Demi diri sendiri Baik untuk pujian Atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi Mungkin menjadi orang penting merupakan kerinduan banyak orang Sehingga usaha untuk mencapai ketenaran Begitu diperjuangkan Akan tetapi Kisah Yohanes membaptis sangat berbeda Ia malah tidak memprioritaskan kepentingan dirinya Walaupun sesungguhnya dia mempunyai kesempatan Ketika orang-orang Yahudi mengutus para imam dan orang lewi Untuk menyelidiki identitas dan bertanya Siapakah engkau? Engkau kan nabi yang akan datang? Yohanes dapat saja menjawab Yah, akulah dia Namun justru ia menjawab dengan tegas Aku bukan Mesias Juga saat itu banyak orang yang menyangka dia adalah Elia Namun dengan jujur Yohanes menjawab Bukan Lalu apa tujuan Yohanes membaptis dengan sikap ini? Kesempatan besar bagi Yohanes untuk memanipulasi fakta sangat besar Kesempatan untuk mendapatkan ketenaran sungguh terbuka Dia akan menjadi orang yang akan dihormati dan menjadi terkenal Namun kesempatan ini tidak menggoyahkan Yohanes dalam mengwartakan pertobatan Bagi Yohanes, Kristus di atas segalanya Kadangkala kita terlena terhadap pujian, prestasi Dan tidak menyadari bahwa semua itu karena anugerah Allah Jamkanlah bahwa dibalik semua yang kita kerjakan Sampaikan dan kita capai adalah dari dia sang pemilik kehidupan Jangan menyembuhkan diri dari setiap pengenalan dunia padamu Sampai terdena dalam sanjungan Dia harus semakin besar Tapi aku harus semakin kecil Bukan aku, tapi dia Amin firman Tuhan Kita kembali tunduk oleh kita, kita berdoa Kami kembali tunduk di hadapanmu Tuhan Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan di pagi ini Firmanmu yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur Buat berkat prestasi, pekerjaan yang boleh kami terima daripada Tuhan Berkati setiap kami yang akan memulai aktivitas kami Baik di rumah maupun di luar rumah Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Tuhan berkati bangsa dan negara ini Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan berikan hikmat kebiasaan kepada mereka Agar mereka boleh memimpin bangsa ini seturut gendangmu Ini doa kami Tuhan Inilah kami yang datang berserah kepadamu Segala kehidupan kami hari ini Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Ampuni dosa kami Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Haleluya, amin Terima kasih telah menonton